Ini yang paling penting, investor, investasi asing sudah masuk ke Bumbutan Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik, maupun internasional bawahan Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang pasitas ke pemerintahan memang semua di-indulung pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing pertama ya Pak yang groundbreaking? Ya, hari ini ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing sendiri akan... Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan di seleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKI. Agar terbangun sebuah ekosistem yang baik, sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa Pak, hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Raja Juli, komplit semuanya. Pak, ini belum tentu terakhir sebelum 22 Oktober Pak Pak? Saya belum tentu nanti, jangan-jangan seminggu nanti yang pengen siap. Terima kasih Pak. Pak, breaking lagi. Isu internasional serangan Israel ke Libanon itu memakan korban hampir 500 orang. Dan Cina sudah menarik warganya, apakah ada imbohan pada warganya? Kita, Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Libanon dan kita mengajak semua negara dan juga PPP untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Terima kasih. Terima kasih.